Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam saya semuanya Terima kasih ya sudah mampir di channel ku Kori Mama Salza Semoga hari ini dilancarkan segala urusan Dan sehat selalu amin Meneruskan kegiatan di videoku sebelumnya Mohon maaf Tidak jadi tayang kemarin ya Karena ada trouble di wifi Jadi baru bisa aku upload hari ini Nah ini jadi beberapa hari yang lalu Aku tuh kedatangan barang baru nih teman-teman Di rumahku Jadi ini aku custom sama Mas Aris tetanggaku Jadi tukang kayu ya teman-teman Jadi Alhamdulillah sih deketan gitu ya Sama tukang kayu Kalau pengen apa-apa tinggal request aja Nah jadi ini tuh kayak bangku Tapi dalamnya tuh ada isiannya teman-teman Jadi ini tuh multifungsi Bisa jadi untuk tempat duduk Dan di dalamnya Di bawahnya Itu untuk rak sepatu Nah menyambung kegiatan dari video sebelumnya Itu kan aku baru aja pulang Habis nganterin anak-anak sekolah ya teman-teman Terus ini aku mau nunjukin Ke teman-teman Keadaan karpotku Seperti ini Acak-acakan banget Di bawah rak tanaman itu kotor banget ya teman-teman Jadi itu tanah dari pot Pot tanamannya itu dijatuhin sama si snowy teman-teman Jadi yaudah tanahnya kemana-mana gitu Terus aku juga sayang banget Waktu itu kan tanamannya lumayan banyak ya teman-teman Nah sekarang pada mati semua Nggak keurus Tinggal segitu aja tuh Itu pun nggak sehat ya teman-teman Pada layu dan kering Nah kalau tanaman sendiri Itu tuh punya suami teman-teman Jadi aku tuh nggak ngurusin Memang itu tuh jatahnya pak suami ya Yang urus tanaman Karena kan aku udah ngurusin anabul ya teman-teman Jadi yaudah tanggung jawabnya masing-masing Aku anabul Pak suami tanaman Cuma karena pak suami tuh kan jarang di rumah ya Karena memang kerjaannya banyak Dan aku pun kalau di rumah sering nggak sempetnya Jadi yaudah deh Nggak keurus tanamannya Oke lanjut ya teman-teman Ini tuh aku lagi beres-beresin sendal sama sepatunya Jadi aku singgir-singgirin dulu semuanya Tadi untuk motor dan sepedanya Sudah aku ungsikan ke samping rumah ya Sementara aku taruh dulu disitu Sekarang aku mau sapuin dulu lantai karpotnya Sampai jumpa Selamat menikmati Nah udah aku selesai sapu ya teman-teman Karpotnya sampai ujung Sekarang untuk rak tanaman yang satu ini Karena raknya udah kosong ya teman-teman Udah nggak ada tanamannya Jadi aku mau pindahin aja ke sebelah sini ya Sebelah rak sepatu yang jadul ini Yang lagi aku puter Aku rubah posisinya biar enak aja gitu ya Dilihatnya Terus untuk rak sepatu yang udah lama itu Juga kayaknya harus aku ganti ya teman-teman Wallpapernya biar matching Nah kalau udah aku buang sampah dulu Terus lanjut aku mau pel dulu karpotnya Ini selangnya alhamdulillah lumayan panjang ya teman-teman Sudah aku pasang di keran yang sebelah rak tanaman tadi Sebelum aku sikat-sikat Ini aku mau siram dulu ya Lantainya mau aku basahin dulu Nah kalau untuk karpot ini Aku tuh nggak sering-sering ngepel ya teman-teman Karena memang butuh effort yang lebih Paling sih ya Kalau aku rasa lagi kotor banget Baru deh aku bersihin Itu pun nunggu Kalau aku pas sempet ya teman-teman Kayak sekarang ini aja ya teman-teman Pas di elmahnya udah bobo Jadi baru deh aku bisa pegang-pegang kayak gini Lantainya udah basah ya Sekalian aku juga ikutan basah Nggak apa-apa nanti gampang ganti ya Ini aku lagi mau mulai sikatin karpotnya Sebelumnya aku taburi pake deterjen bubuk Niatnya sih biar bener-bener bersih ya Cuma ini tuh licin banget teman-teman Aku jadi hati-hati banget Karena takut kepleset Pas nyikat gini ternyata lumayan capek juga ya teman-teman Pinggang tuh berasa panas gitu ya Berasa pegel Sebenernya aku tuh punya sikat elektrik Yang untuk nyikat lantai gitu ya teman-teman Jadi nggak usah capek-capek lagi Nyikat-nyikat sampai encok seperti ini Cuma karena pak suami itu Nyimpannya di lemari bagian atas teman-teman Jadi aku tuh susah buat ngambilnya Jadi yaudah aku pake yang ada aja deh Nyikat-nyikat Udah selesai sikat-sikat lantainya Sekarang tinggal dibilas lagi aja ya Cuma karena lantainya licin banget Berbusa banget Jadi ini tuh aku beberapa kali bilas gitu teman-teman Biar lantainya tuh bener-bener kesat Ditambah ini airnya juga ngalirnya kecil ya Jadi aku tuh nyiraminya lumayan lama Terus aku juga sebenernya agak buru-buru nih teman-teman Karena habis ini aku harus jemput sama Zafran Karena hari ini tuh masih ujian Tafis Jadi pulangnya agak awal ya jam 10an Nah ini posisi lagi aku nyiram-nyiram Udah jam 10 teman-teman Jadi yaudah aku titip dulu sama ustazahnya disana Kalau aku nanti jemputnya agak sedikit telat Jadi begitu selesai bilas-bilas Aku ganti pakaian Terus jemput Mazzafran dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Singkat cerita aku udah sampai rumah lagi Selesai jemput Mazzafran Udah ganti baju juga Nah ini aku mau kasih lihat ke teman-teman Bangku yang tadi ada di awal ya Nah jadi cuma seperti ini aja ya teman-teman Simple Atasnya buat duduk Bawahnya buat rak sepatu Terus ini pintunya aku buat sliding Atau geser ya Biar gampang dan gak makan tempat Jadi sih maksudku Kalau nanti mau pada berangkat sekolah Atau kerja Tinggal duduk aja disini Untuk pakai sepatu Jadi gampang gitu Gak perlu pindah-pindah lagi Nah karena ini aku pesan Di tukang kayu ya teman-teman Tetangga ku Dan karena belum di finishing Belum di pelitur Jadi ini tuh masih agak kotor Karena banyak serbuk-serbuk kayu Serpihan-serpihan kayu gitu Jadi ini aku bersih-bersihin dulu ya Aku apa namanya Debunya tuh aku lap-lapin dulu Tapi aku gak berani pakai lap basah ya teman-teman Karena ini tuh kan belum ada pelapisnya Finishingnya gitu Takutnya malah nyerep ke serat kayunya Terus abis itu Aku mau keluar-keluarin dulu Sepatu-sepatu yang ada disini Yang udah numpuk banget Sebenernya Sepatu-sepatu kami tuh Gak terlalu banyak ya teman-teman Cuman karena memang orangnya banyak Ada empat Jadi kelihatannya tuh banyak banget Terus kalau untuk sepatu kerjanya pak suami Itu juga kebanyakan gak beli teman-teman Itu tuh jatah seragam dari polda Masih bagus-bagus Jarang dipakai Tapi udah dapet jatah lagi Jadi menumpuk deh Nah itu rak sepatunya Udah aku kosongin ya teman-teman Ini tuh rak sepatu jadul banget Kayaknya sih udah sekitar 10 tahunan ya Dari Kak Salwa kecil Dan Alhamdulillah ini masih awet banget ya Karena ini tuh bahannya dari aluminium Dan bodi-bodinya itu kaca Terus ini aku bersihin dulu Aku kemocengin aja ya teman-teman Sebenernya sih ini Kalau ditempelin wallpaper lagi Yang motif kayu Pasti cakep banget deh Jadinya kayak serasi gitu kan Cuma kayaknya gak sempet ya Kalau hari ini masang wallpaper Ini masih bagus Jadi aku belum kepikiran Mau ganti lagi teman-teman Cuman karena anggota keluarganya Makin banyak ya Makin tambah gitu Dulu waktu kami beli rak ini Kan cuman bertiga ya teman-teman Nah sekarang kami sudah berlima Karena sebentar lagi kan Di Alhamdulillah juga pasti punya Sepatu dan sendal sendiri Pasti nantinya juga makin banyak Makanya aku putuskan Untuk custom bangku multifungsi Rak sepatu yang tadi Dan inilah teman-teman Penampakan setelah aku keluarin Semua sepatu dan sendal yang ada Terus nih lanjut Aku mau sortir dulu teman-teman Mana yang harus aku buang Dan mana yang harus aku simpan Terus lanjut Aku mau bersihin juga ya teman-teman Ini tuh sebenernya ya bersih Karena kan lama disimpan Di lemari Cuma tuh agak debuan gitu loh Terus sepatunya pak suami ini Juga baru beberapa kali aja dipake Masih keliatan baru banget ya Padahal ini udah lama di rumah Terus biar gak capek ya teman-teman Aku pake sikat elektrik aja deh Aku mau sikat-sikatin aja Biar debunya ini hilang Jadi nih aku bersihin satu persatu Dengan cara disikat seperti ini Terus kalo untuk sepatu yang bahannya Yang mengkilap teman-teman Aku tuh pakenya sponge Bukan pake sikat yang seperti tadi Jadi sponge-nya seperti ini ya Ini tuh memang khusus untuk memoles Atau membersihkan permukaan yang halus Seperti ini Jadi yaudah tinggal dilap-lap aja ya Nah ini udah bersih ya teman-teman Debunya udah hilang Kita bisa lihat perbedaannya Nah jadi yang sebelah kiri udah dibersihin Yang di sebelah kanan itu belum Kemudian ini beberapa sepatu dan sendal Yang sudah aku mau buang ya teman-teman Karena udah gak layak pake Ini tuh sebenernya masih bagus Cuman dia tuh kayak ngelupas gitu loh Bagian luarnya Jadi daripada gak pernah dipake juga Yaudah deh aku kurang-kurangin aja Aku buang-buangin aja Terus semisal aku mau tawarin ke orang Juga aku tuh gak enak ya teman-teman Takut gak berkenan Jadi yaudah gak apa-apa Karena memang sudah gak layak pake juga Jadi aku buang aja Kemudian ini ya teman-teman Sepatu dan sendal yang sudah aku bersihkan Dan sudah aku apa ya Bagi-bagi gitu ya Nah yang deretan sebelah sini itu punya kakak semua Itu punya aku Kemudian kakak, kakak, aku, aku, kakak, aku, aku, aku Ini Mazzafran Terus ini Kak Salwa Mazzafran, 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 Mazzafran Kemudian kalau untuk yang sebelah sini Dari yang urutan paling belakang sana Sampai depan Sampai sebelah sini Itu punya pak suami semuanya Kemudian untuk yang depan Ini punya kakak, kakak, pak suami, aku, aku, dan pak suami Jadi semua ini tuh cuma sepatu dan sendal murah aja ya teman-teman Biasa Terus ini boxnya juga udah pada kosong Mau aku buang-buangin Jadi menurutku sih gak ada sepatu mewah atau mahal ya Di sini semuanya sepatu standar aja harganya Dan bisa segini banyak juga bukan karena beli semua ya teman-teman Sebagian besar juga punya pak suami itu jatah dari polda Jadi tolong jangan negatif thinking ya Nah kalau udah disortir, udah dibersihin, udah dirapihin seperti itu Tinggal dimasuk-masukin aja ke tempat semula Jadi lebih gampang dan gak bingung lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah udah rapi semuanya ya teman-teman Sekarang tinggal bersih-bersih lantainya aja Jadi ini untuk lantai yang sebelah sini Lantai teras Aku mau sapu-sapuin aja dulu Lantai teras Terus karena tadi tuh kotor lagi karpotnya Jadi sekalian aku sapu lagi Terus sebelum aku vakumin rumputnya Disini aku mau bersihin sofa bednya dulu Nah ini sofanya aku vakumin dulu ya Karena ini tuh sebenarnya kalau dilihat dari dekat Banyak remahan bekas-bekas makanan gitu loh temen-temen Jajannya anak-anak Jadi anak-anak tuh sering nyantai disini temen-temen Makan jajan, ngobrol Ya ngapain aja deh disini Terus bagian atas sofa bednya ini agak berdebu Jadi aku lap dulu pakai lap basah Terus bersihin mejanya Seperti biasa pakai cairan pembersih Disini aku pakai sling Terus meja akar ini juga sama Dibersihin juga walaupun gak semuanya Cuma bagian atas aja Terus sekarang tinggal lanjut aku vakum dulu lantainya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Alhamdulillah temen-temen Sudah selesai pekerjaan hari ini Bersih-bersih teras Sekalian bersihin dan deklater sepatu-sepatu Alhamdulillah sekarang rumahnya sudah lebih bersih daripada sebelumnya Kalau nonton di video cuman 18 menit ya temen-temen Padahal ini tuh ngerjainnya tuh seharian sampai sore loh Karena kan harus bolak-balik jagain di Alma juga Nah ini sedikit aku rekam ya temen-temen Penampakan teras rumah aku Jadi tadi tuh pager Kemudian carport Kemudian yang disebelah kiri yang ada jendelanya itu Itu tuh kamarnya Mas Zafran Kemudian disini ada pintu utama Ada jendela Kemudian itu ventilasinya juga aku buat ukiran ya temen-temen Semuanya dari kayu jati Kemudian ada teras Dan yang sebelah sini juga aku pakai untuk ruang tamu outdoor Karena memang cuma perumahan subsidi ya temen-temen Jadi gimana caranya deh pinter-pinter ngatur Gimana caranya biar kita tuh tinggal di rumah tuh bisa nyaman Walaupun rumahnya tuh gak terlalu besar Jadi karena memang di depan sini juga menurut kami lumayan luas Jadi ya sudah kami jadikan ruang tamu outdoor aja Jadi kalau terima tamu disini ya temen-temen Terus ini di pojokan ada bagian persendal dan persepatuan Mudah-mudahan sih ini udah ya Jangan lebih-lebih lagi dari ini gitu Sudah semakin banyak sepatu dan sendalnya Nanti malah gak muat lagi Baik temen-temen Aku akhiri dulu ya videonya sampai sini Mudah-mudahan video ini tuh bisa bermanfaat Untuk temen-temen yang nonton Dan bisa bermanfaat Atau menularkan kesemangat ke temen-temen Mohon maaf bila banyak kesalahan di video ini Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton